selamat datang kembali teman-teman di dunia tokusatsu dan di video kali ini teman-teman bisa lihat lah di judul di bawah ini ya jadi A'a disini akan bahas ya episode 1 Kamen Rider Geeks ya karena ya kalian juga tau lah ya A'a sudah telat berapa episode ya gak bahas Kamen Rider Geeks itu udah ketinggalan 1, 2, 3, sekarang episode-nya berapa nih A'an tuh? episode 4 episode 4, jadi udah ketinggalan 4 episode dan ya Alhamdulillah ya mumpung lagi punya waktu ini ya jadi di dalam kesibukan keseharian A'a jadi A'a disini akan langsung bikin bahas video episode 1 ya Kamen Rider Geeks tadinya sih A'a tuh pengen bahas video Kamen Rider Geeks itu ya kayak biasa aja gitu, kayak slideshow-slideshow gitu seperti biasa, cuman memang karena gak ada waktu, gak ada buat shootingnya dan sebagainya yaudah A'a disini akan bahas episode pertama Kamen Rider Geeks secara langsung kayak ginilah, kayak ngobrol-ngobrol kayak biasa gitu ya teman-teman jadi mohon maaf nih kalau misalkan gak ada bahasan kita tuh kayak kurang apa gitu ya istilahnya jadi kita disini cuman ngobrol-ngobrol doang dan by the way nih sebelum kita kembalasan disini teman-teman bisa lihat lah bahwa disini ada kedatangan sosok bukan sosok sih teman ya bisa dibilang teman atau partner baru ya A'ibo ya A'ibo di channel Dunia Tokusasu ini disini ada Bang Endru ini ya Bang Endru atau A'endru lah ya namanya teman-teman ya teman-teman bisa follow lah A'endru ini di Instagram disini cantumin ya kalau kalian pengen kepo-kepo ya pengen kepo-kepo ya by the way A'endru ini siapa sih gitu jadi A'endru ini bisa dibilang ya partner A juga lah untuk bahas-bahas Tokusasu, Tokusasu ya teman-teman terlebih Kamen Rider karena jujur sih di kota ini, di kota Garut ya jarang banget ya apa sih orang-orang yang gemar sekali gemar menyukai Tokusasu terlebih Kamen Rider ada sih cuman gak keliatan nah ini nih orang ini dia ini menjadi apa sih orang yang bener-bener apa ya aktif lah bisa dibilang aktif untuk bahas-bahas Tokusasu di ya di Facebook atau dimanapun itulah teman-teman ya jadi mumpung ini satu kota juga jadi kita bareng-bareng bahas dan bisa dibilang juga Andrew ini akan menjadi member baru jadi selain A nanti di video selanjutnya A.A. sama Andrew akan bahas-bahas juga kayak gini bahas-bahas Kamen Rider Gids bikin video reaction dan lain sebagainya pokoknya ya teman-teman jadi ada dua orang nih ya dua orang istilahnya MC MC udah kayak ini apa ya MC yang ada di channel dunia Tokusasu selain A itu ada Andrew ini ya teman-teman jadi teman-teman sekarang langsung saja kita akan bahas ya jadi bukan lebih bahas lebih lengkap tapi kita bahas secara perspektif kita masing-masing terhadap episode pertama Kamen Rider Gids ini seperti apa gitu ya teman-teman dan bagaimana nih menurut kalian semua terkait episode pertama Kamen Rider Gids ini meskipun udah 4 minggu yang lalu tapi mungkin teman-teman udah apa ya kayak punya memori tersendiri atau kesan-pesannya terkait episode pertama Kamen Rider Gids ini silahkan komen di kolom komentar atau dibawa kesan-pesannya seperti apa meskipun udah telat ya udah episode 4 tapi ya boleh lah kalian bisa memberikan opini kalian terlebih episode pertama Kamen Rider Gids itu seperti apa di kolom komentar di bawah jadi langsung saja nih kita akan apa sih bahas impresi dulu ya kayaknya ya ya impresinya dulu nih menurut Andrew nih ya kita sebelum yang ngasih impresi gimana menurut Andrew episode pertama dari Kamen Rider Gids ini gitu wah sejauh ini ya impresi nonton Kamen Rider Gids episode 1 itu ya memang seperti final episode gitu dan sudah terjadi kehancuran dimana-mana dan ya terus apa namanya tersisa 3 rider terakhir digipis sebelumnya yang yang sedang terjadi itu ya itu udah terasa chaos banget dan face-nya itu cepet sih ya iya sih face-nya itu cepet itu berat tapi impresi keseluruhan untuk episode kemarin yang episode 1 itu ya bagus lah bagus ya sih bagus banget kalau dari yang sendiri sih emang episode pertama itu jujur ya ya itu serasa nonton episode terakhir beneran itu serasa nonton episode terakhir Kamen Rider kebentar pasti gak kita dua doang gitu ya pasti teman-teman juga ngerasain gitu ya episode pertama itu serasa kayak bentar kayak ini kok udah kayak mau tamat gitu ya padahal baru episode pertama ini minggu ini lo kok kayak apalagi tuh teman-teman kan episode pertama itu ada kredit gitu kan serasa banget itu episode terakhir ya seriusnya beneran cuman lagi-lagi mungkin bisa dibilang episode pertama itu pengenalan karena itu lebih pengenalan game design Grand Prix itu seperti apa gitu kan jadi gini loh design Grand Prix itu kayak gini loh jadi ada permainannya kayak gini meskipun gak detail karena permainan dari sebagainya aturan dari sebagainya dari design Grand Prix itu dijelasin episode kedua ya selanjutnya gitu ya lebih detailnya lagi cuman episode pertama itu cuman pengenalan doang pengenalan seperti apa digipi seperti apa digipi itu gitu ya teman-teman oke dan lanjut lagi ini teman-teman kita akan sedikit bahas-bahas episode pertama ini mungkin lebih ke poin-poinnya aja ya tapi kita tidak akan menjelaskan secara detail ya karena lagi-lagi kita cuman ngomentarin apa yang kita tonton aja gitu ya teman-teman dan juga gak tau sih kalau misalkan di pembahasan episode selanjutnya apakah bahasnya akan seperti ini atau berbeda slideshow seperti biasa itu ya masih belum tau tapi kemungkinan kayaknya akan campur sih kayaknya ya kayaknya akan campur jadi ada video pembahasan slideshow ada mungkin video obrolan kayak gini gitu jadi episode pertama ini mungkin apa sih lebih berfokus kepada si K.Y. kayaknya ya K.Y. si apa sih fokus Sakura K.Y. Kamen Rider Tycoon Kamen Rider Tycoon itu fokus-fokus utama jadi istilahnya sudut pandangnya sudut pandang episode pertama di situ si K.Y. si K.Y. sebelum menjadi Rider dan mengikuti D.Y.P. itu iya dan disini si Ace itu diperlihatkan cuman gak terlalu detail karena lagi-lagi episode pertama itu fokusnya si K.Y. dan untuk karakter si Ace ini episode yang satu udah misteri banget ya udah bener-bener misteri banget terlebih itu di pembukaan scene tuh episode pembukaan scene ketika di laut tiba-tiba ada di laut dia terus disamperin si Sumuri oh iya itu mengajak join si Ace dan mengajak join Ace dan Ace-nya udah langsung terlihat jago gitu kayak apa namanya jadi dia itu udah tau kalau dia itu akan mengikuti di hippie kayak mau diuna kayak udah tau karena disitu jawabannya ah stereo ya stereo gitu saya tau berarti ya itulah berarti Ace ini mungkin saja ya antara dia udah pernah mengikuti atau dia akan mengikutinya itu udah tau si Ace ini emang mungkin udah beberapa kali menang di share Grand Prix gitu di share Grand Prix udah beberapa kali lah menang si Ace ini tapi secara si Ace ini bener-bener episode yang satu tuh dilihatinnya cuma dikit doang tapi kita bisa lihat lah si Ace ini tipikal orangnya itu kayak gimana sombong ya sombong angku sombong angku udah ngejago gitu udah jadi pro player dia karena udah berapa kali main di GP jadi dia udah pro lah bisa dilihat lah bisa jadi dia udah memang udah mengetahui seluk-seluk dari di GP itu bisa jadi ya itu jadi jadi sudah santai dan terlebih si Ace ini episode yang satu sampai sekarang ya itu misterinya ya masih belum inilah banyak banyak misterinya gitu ya si Ace ini misteri banget gitu di episode kemarin dia kan mengikuti yaudah menang terus dia belum disampaikan apa yang dia inginkan itu untuk mengikuti kenapa dia mengikuti GP itu dan ini kita bahas inilah si Kewa episode yang satu si Kewa itu kita tau lah si Kewa itu episode yang satu dia itu lagi ngelamar kerja jadi dia otomatis bisa dibilang lulusan kuliah ya bisa dibilang pengangguran bisa dibilang kayak si itu tuh ke Zurabah Kota bisa dibilang pengangguran yang lagi nyari kerja gitu kan dan ah suka sih maksudnya si Kewa ini diliatin ya kayak orang biasa aja orang-orang biasa aja dan karakter si Kewa ini yang dimana dia itu suka akan ke apa sih damai kedamaian gitu ya cinta itu tipikal MC-MC Kamen Rider era rewa kayak gitu ya tapi di si Iki si Tomo Toma ya pokoknya MC-MC inilah sejauh ini rewa begitu sih iya MC-MC rasanya gitu pesannya gitu tapi di Geeks ini ya karakter seperti itu itu ada di secondary rider karena ya si MC-nya ini si Ah Cheng ini beda ya tok penokohannya karakternya beda tujuannya beda udah bener-bener beda banget gitu itulah menjadi istilahnya point plus bagi serial ini karena kita bisa lihat lah MC dan secondary-nya itu kayak tertukar ya bener ya kayak tertukar gitu kayak tertukar banget karena biasanya yang punya tipikal sombong-sombong kayak gitu angku gitu ya karakter-karakter MC yang apa si Aceh yang angku-angku kayak gitu biasanya ada di secondary rider tapi disini enggak jadi kayak MC yang tertukar bisa dibilang ya gitu ya bisa dibilang ya untuk Raywa saat ini ya untuk MC-nya yang bagus press gitu sejauh ini kan belum kalau di Raywa kan belum kan iya belum banget lah jarang lah ada MC kayak gini terakhir tuh kalau Heisei dulu Heisei ada Buil Buil dulu tapi si Sento rada kocak sih ya kocak sih dan cinta cinta damai cinta damai love and peace ada songgong juga sih narsis sih Sento itu lebih ke narsis mirip-mirip Sento sama si Ace rada mirip-mirip narsis gitu dia narsis juga dia tuh ya sekali lagi tuh si Kewa seri satu emang diliatin gimana dia ini susahnya nyari kerja gitu terlebih yang suka itu kalimat ketika dia bertemu sama Ace kan disitu dia tuh ngomong kayak ah susah gitu kalau kamu pengen hidup ya kamu harus kerja nikah dan lain sebagainya itu apa sih kalimat-kalimat yang dia lontarkan itu sangat realistis banget kayak kehidupan kita dan itu ah suka banget jadi bukan tipikal maaf ya MCMC sebelumnya yang dikit-dikit ngomong keadilan dikit-dikit ngomong melindungi dunia melindungi dia enggak si Kewa tuh dia tuh emang realistis aja dia punya tujuan keinginan untuk melindungi dunia tapi tidak digembor-gemborkan gitu jadi yaudah ngalir aja orangnya itu sih yang ah suka ya dan selanjutnya ini soal Neon Kurama jadi episode satu tuh kita dikenalin 5 karakter sih ya 5 karakter kenalan kenalan 5 karakter cuman sudut pandang yang lebih dalamnya itu baru 3 karakter si Ace si si Kewa sama Neon nah si Neon ini kita bisa lihat episode satu itu dia dikenalin emang seorang youtuber influencer bisa dibilang ya bisa dibilang dia itu udah influencer influencer gitu dan dia tuh bener-bener suka nge-vlog di luar kayak youtuber gitu ya lagi katanya juga dia juga apa seorang anak bangsawan anak bangsawan miliarder bisa dibilang dia anak apa anak sultan anak sultan gitu kalau di bahasa kita anak sultan gitu dan anak orang kaya dan dia itu di episode satu kita bisa lihat lah kalau dia itu kayak bukan diikuti sih lebih susah gitu untuk keluar itu keluar rumah itu susah karena dia itu punya bodyguard selalu diawasi orang itu hanya bodyguard-bodyguardnya bodyguard-bodyguardnya selalu mengikuti dia gitu jadi kasihan banget sih sebenarnya si Kaewa itu kayak typical anak-anak yang anak mami tapi pengen ya pengen gak mau dikekang hidupnya pengen bebas ya itu sih si si neon sorry kok kaewa sorry si neon ya si neon oke jadi di episode pertama itu kan seperti yang teman-teman lihat juga lah itu di side grand prix 6 udah menyisakan 3 player 3 player yang meniputi gigi iya gigi dan 3 player itu ada si ace ada si bava sama si si roe si si roe kita bisa lihat bahwa jam waktu ini emang agak sadis di episode 1 itu di beset-beset itu bukan tontonan buat anak sih karena bahaya banget takut agak sadis brutal juga dan kita bisa lihat lah bahwa bos bosnya ini bos terakhirnya di babak terakhir itu berupa kastil berupa semacam kastil kapal kapal terbang kapal laut tapi terbang kapal laut tapi terbang dan itu ah sih gimana ya pas awal nonton kayak keren gitu ya keren dan itu ya serasa baik lagi serasa episode terakhir karena wah apa nih kapal gede tiba-tiba ya ternyata itu adalah bisa dibilang bos di babak di babak terakhir di GP yang sedang berlangsung itu dan nah itu ini sih yang paling agak bikin kaget kita semua yang nonton yaitu ada salah satu rider yang tiba-tiba langsung innalillahi wa innalillahi roji'un gitu ya itu si Kamen Rider Zero Way itu Kamen Rider Zero Way udah tiba-tiba ya ketika dia lagi mau handshin mau melindungi melindungi siapa sih melindungi si Kewa sama si Neon itu langsung kena udah mau handshin banget itu kan udah mau ya udah mau handshin banget udah mau ini belum armornya belum masuk langsung kena pental langsung mati wassalam game over itu sedih itu kaget sedih sih kaget sedih kaget paling lebih kaget iya dan lebih sedihnya lagi Amas inget di scene itu tuh dia tuh kalau gak salah dia tuh ngomong kalau dia tuh pemadam kebakaran ya anggota pemadam kebakaran awalnya sama Azuma si Kamen Rider apa Kamen Rider Bava Bava itu ditanya kenapa kamu eh kamu cuman ngincerpoin doang nah iya bukan aku dulunya seorang pemadam jadi aku terbiasa menolong orang-orang nah gitu menolong orang-orang jadi agak gimana gitu jadi agak dramatis juga ketika dia jelasin itu dia menolongin orang kena hampas jadi agak bener sih maksudnya apa yang dia omongin itu bener-bener kebukti gitu ya bener-bener dia tuh menolong orangnya emang dengan tulus gitu bukan nyari poin gitu dan itu ya dramatis tapi epic juga bisa dibilang ya bagus sih Ciroway itu bisa dibilang Bapak Yuya ini out of the box ya bisa dibilang ya tapi kan ini gamenya temanya survival jadi bener-bener Bapak Yuya ini nge-aplikasiin tema survival game yang emang kalau mati ya mati gitu udah kalau udah diserang atau gimana yaudah mati-mati gitu gak ada yang namanya jadi kalau kan itu kan berdasarkan apa terinspirasi dari Apex tapi kalau ini secara relive-nya kalau kita misalkan mati kan yaudah dada gitu aja jadi bagus sih episode pertama ini Yuya Takasini ngasih tau bahwa nih loh game survival nanti bakal udah mati ya mati gitu ya bener-bener ya namanya juga game survival harus menyisakan satu orang pemenang gitu kan gitu jadi kita bakal liat nih episode-episode ke depan bakal siap aja nih yang mati yang jelas MC kita gak akan mati kayaknya ya kayaknya gitu kan kayaknya gak tau nanti kapan gitu gimana-nya gimana bapak Yuya suka-suka Yuya aja suka-suka Yuya tapi yang jelas itulah jadi episode-nya satu itu menegaskan bahwa siapa saja Kamen Rider yang muncul di Geeks ini ya siap-siap akan mati gitu bisa bisa mati gitu ya dan tentunya ini nih tentang gelutnya sendiri debut si Kamen Rider Geeks ini udah gimana nih menurut ini Andrew nih debut si Geeks episode satu impresi pertamanya gimana nih keren sih itunya apa namanya kan dia awal debut ketemu si Kaiwa sama si Neon Kurama itu ngobrol terus tiba-tiba ada Jemato terus dia handshin itu maksudnya kan gini keren keren banget sih yang paling sukanya itu pokoknya dari gear-gear-nya si Kamen Rider Geeks itu ya dari sound effect-nya CGI-nya itu CGI handshin itu bagus sih ya CGI-nya itu bagus banget keren suka sih apalagi terus pas taruhnya itu posenya wah indah-indah semua bagus emang bisa dibilang debut Kamen Rider Geeks ini merupakan debut Kamen Rider era rewas sejauh ini yang paling favorit menurut Aya secara glute-nya itu ini ya udah jelas mantep handshin-nya juga mantep juga suka pokoknya handshin apa sih belt-nya juga pokoknya secara keseluruhan Geeks ini dari handshin ataupun belt dan lain sebagainya suka banget lah pokoknya bener-beneran keren simple tapi keren udah kayak Kamen Rider Faiz lah ya bener-bener mirip banget dan untung bertarungnya juga Asuka terlebih kan si Geeks ini si Aceh si Aceh si Aceh si Aceh itu udah pro player jadi kita bisa lihat bahwa dia oh bentar ya dia ini udah pro player dan Asuka juga dimana dia itu gelutnya itu ya taktikal banget apalagi pake senjata pistol misalkan dia itu punya senjata pistol namanya itu apa sih X-X gitulah pokoknya ya Magnum Shooter Magnum Shooter A suka banget ketika dia 40x A suka banget ketika dia nge-keren apa yang pas jadi mode sniper itu dari gendungnya itu keren banget sih beneran keren banget dan banyak adegan-adegan yang keren sih menurut saya episode yang satu itu di Seekies ketika debut yang pasti episode satu harus keren gitu harus keren dan memang keren memang keren sih episode satu memang keren gabung ya dan terus ada lagi sih debut itu ya debut bus ya bus bus yang di ini yang patah bus bakal bus po bisa di switch bisa di switch itu itu keren juga sih apalagi ketika naik motor motornya itu motornya berubah jadi rubah motornya berubah jadi rubah itu kan jadi apa rider kick buat rider kick ya kalau gak salah rider kick buat ngalahin si Yamato Castile Yamato Castile itu keren juga sih bener-bener keren sih lanjut lagi episode pertama si Geese ini itu masih ada yang belum dijelasin ya belum ada detail-detail yang belum terjelaskan emang mungkin disimpen aja gitu ya menjadi misteri aja episode pertama ini kameran dari Geese ini terlebih episode pertama kan ketika babak terakhir itu apakah si A Cheng ini telah menjadi pemenang di dunia tersebut jadi kan ini dunia babak terakhir nih jadi kan ada dunia sebelumnya juga nah di dunia sebelumnya juga ini apakah pemenangnya itu si A Cheng masih si A Cheng masih si A Cheng atau bukan nah itu menjadi misteri kalau misalkan si A Cheng pemenangnya di dunia sebelumnya dia otomatis kan akan menciptakan dunia baru yang dimana dunia baru ini yang udah babak terakhir ini yang baru babak terakhir ini di debis dari satu nah yang menjadi misteri keinginan dia di babak ini apa sih di DGP terbaru ini apa gitu keinginan dia di dunia sebelumnya untuk menciptakan ini apa sedangkan kalau kita bisa lihat episode yang kedua eh bukan episode episode pertama ini di ending si Giz ini pengen jadi superstar gitu ya star paling bintang paling bintang itu keinginan dia karena dia udah jadi pemenang sedangkan di dunia ini dia keinginan jadi apa dunia babak terakhir ini itu itu masih menjadi misteri aja sih memang misterius lah dia tapi itu sumuri juga nah itu sumuri ini si navigator yang emang kawai banget lah ya bisa dibilang jadi heroin pemerintah ya mirip apa asmiranda asmiranda ya mirip asmiranda banget sih itu memang emang itu si sumuri juga udah jelas lah karakternya emang misteri banget kayaknya emang disimpen banget nih sumuri ini kayaknya bakal jadi karakter penting jadi itu selain menjadi apa namanya disebutnya MC nya untuk di GP ini mungkin ada latar belakang lain dibalik sumuri sekarang gitu ya siapa tau ini sih ketika dia itu ngasih undangan ya itu emang referensinya ke ini adegan squid game ketika ngasih kartu itu ada pokoknya kalau teman-teman yang udah nonton squid game si orang-orang itu anak muda bapak ngasih kayak kartu gitu kalau di apa di squid game kartu gitu kartu-kartu gitu kalau disini kan ID core ID core yang kecil kayak tutup botol kayak tutup botol dimasukin di kotak bekal kayak kotak bekal iya betul kayak kuas ketama kali nonton itu selasa bentar ini kayak kotak bekal ini mau apa ini mau sekolah atau gimana dikasih kotak bekal gitu jadi sih emang day joket kayak kotak bekal tapi pas diliat-liat oh itu tuh kayak berisi ini kotak lootnya dan beda-beda juga ya warnanya kotaknya itu ada warna kuning sama warna pink ya kalau gak salah kuning dan pink gitu dan itu kalau gak salah itemnya beda-beda lah tapi disini yang kotak dikasih sumur itu berisi ID core sama beltnya yang dimana ya buat ngasih ke orang-orang yang pengen orang terpilih orang terpilih untuk masuk di GP di GP itu kan itu langsung ada apa namanya bapak-bapak ada anak sekolah ada ibu rumah tangga lagi jemur lagi jemur gitu ya ibu selamat nih anda jadi Kamen Rider haa aku jadi Kamen Rider gitu pas anak sekolah itu itu tuh anak sekolahnya itu sweet actor si Neon kalau gak salah oh sweet actor nya si Neon oh belum baru tau ada cameo nya ada cameo nya juga ya dan disini juga sekilas diperlihatin lah si siapa tuh Bafa ya si Azuma itu dilihatin juga dia itu tukang kuli ternyata ya seorang kerja bangunan kerja bangunan gitu dia itu pake topi topi apa helm proyek helm proyek helm proyek iya dan dia diajak oleh si sumuri dan kita juga bisa lihat ya di ending itu semua karakter ya orang-orang yang berada di abisuri pertama di apa sih kejadian babak terakhir di serial grand prix itu hilang ingatan semua ya kecuali orang-orang yang terpilih menjadi Kamen Rider yaitu ada si Neon sama si Kewa dan si Azuma juga ya Ziazuma juga termasuk mereka ini ingatannya ketika mereka memegang ID core itu balik lagi balik lagi ingatan sebelumnya ingatan sebelumnya ingatan ketika dia ada di babak terakhir di DGP dan lanjut lagi kita juga bisa lihat lah ending episode yang satu itu si Aceh si Ace itu jadi pemenangnya ya dan dia menciptakan dunia idealnya sendiri yang dimana dia itu menjadi start of the start of the start of the start of the start gitu ya bintang dari bintang dari bintang gitu dan kita juga bisa lihat lah si Ace ini si Aceh ini pakaiannya udah kayak bangsawan yang bener-bener kayak milioner orang-orang yang kayak habis menang apa gitu ya kejuaraan gitu kan pake selendang gitu kan selendang panjang gitu pebisnis kelas atas gitu lah pokoknya dia itu jadi superstar jadi megah jadi megah lah pakaian dia itu bener-bener berarti emang episode yang satu itu terjelaskan lah terjelaskan banget bahwa ya gitu DGP kalau misalkan ada orang yang menjadi pemenang penciptanya kayak gitu sepertinya ya penciptanya kayak gitu mungkin ntar episode yang kedepannya apakah kita juga masih belum tahu episode yang kedepannya di DGP yang sekarang sedang berlanjut gitu ya berlangsung itu siapa yang menjadi pemenang itu masih belum tahu apakah si Ace atau si Kewa atau si Neon atau siapa itu masih belum tahu ya jadi itulah teman-teman mungkin ya bahasan atau bincang-bincang episode pertama Kamen Rider Giz ya mohon maaf bila mana bincang-bincang kita pembahasan kita ini agak kurang atau gimana karena jujur ini istilahnya video perdana kita berdua ya apalagi terlebih bahas-bahas Kamen Rider seperti ini secara langsung biasanya karena bahas Kamen Rider terhusus episode itu pakai naskah ya biasa recording gitu lah pokoknya ada slideshow slideshow tapi sekarang enggak ya jadi bener-bener cuman kita ngobrol aja disini ya teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman ada tambahan atau apapun itu terkait episode 1 atau Kamen Rider Giz ini yang sedang berlangsung silahkan komen di kolom komentar di bawah dan tentunya teman-teman terus support kita berdua karena kembali lagi terlebih ini A. Andrew A. Andrew ini menjadi member baru bisa dibilang di channel Dunia Tungkus Asu ini nanti karena kedepannya A akan bikin video seperti ini kita akan bikin video reaction atau apapun itu dengan sudut pandang seperti ini bincang-bincang santai seperti ini ya teman-teman jadi teman-teman mohon support kita berdua agar kita terus semangat bikin video-video konten seperti ini jadi itu saja teman-teman video bahasan episode episode pertama Kamen Rider Geese ini kalau kalian punya tambahan komentar saran terkait episode pertama ini silahkan komen di kolom komentar di bawah ya dan sampai jumpa lagi di video pembahasan episode kedua Kamen Rider Geese kita udah ketinggalan berapa episode ya berarti hampir 4 episode dan mudah-mudahan insyaallah minggu ini juga akan bikin video pembahasan episode keempat ditunggu aja ya teman-teman jadi itu saja teman-teman video pembahasan episode pertama Kamen Rider Geese terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir kalau begitu kita berdua pamit undur diri terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya bye